Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padligapet channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya Terutama seputar dunia kucing Bagi kalian pecinta kucing atau cat loper Tidak hanya cat loper di Indonesia maupun cat loper seluruh dunia Wajib banget selalu menonton video-video kucing terbaru aku Yang insya Allah akan upload atau katanya setiap harinya di channel kucing aku pada Padligapet channel Pastikan kalian semua nonton ya Karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton Kenapa? Karena banyak banget informasi penting Informasi menarik seputar dunia kucing Yang sayang banget kalau kalian lewatkan gitu saja ya Ini ternambah pengetahuan kalian dan puasan kalian seputar dunia kucing tentunya Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget melihara kucing ya Seperti aku Kurang lebih 8 ekor kucing guys Karena minggu lalu ya Mami putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten Yang sangat lucu, unik, mengemaskan Punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia Cuma kucing pada Padligapet channel saja guys Dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten sebut ya Langsung saja deh kalian menunjukkan channel aku pada Padligapet channel Atau menonton video kucing aku selengkapnya oke Dan bagi kalian punya keluhan terkait kucing pelayan kalian Misalkan ya kucing kalian sakit-sakitan Hamil, kawi, melahirkan mati, males makan, suka tidur dan dan sebagainya Kalian takut kan khawatirkan gelisah Jangan takut khawatirkan gelisah guys Kenapa? Karena aku punya solusinya Solusi mengatasi kucing bermasalah Solusi mengobati kucing bersalah dan solusi pengenang lani kucing bermasalah guys Makanya kalian jangan ragu-ragu Jangan sungguh-sungguhkan khawatir takut gelisah Terus menunjukkan aku Padligapet channel Atau menonton video kucing aku Lengkap, detail, sempurna apa-apa ya Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing Ada di sana guys Kalian pilih sebut selama aja Aku bikin buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia oke Kalian boleh saja nonton video sebut Post-postnya di kucing seluruh dunia oke Kau juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar ya Malah halus juga boleh guys Malah aku senang video beruntung oleh banyak orang oke Dan bagi kalian yang belum subscribe ya Please subscribe, comment, like, and share guys please-please banget ya Karena satu subscribe terkali kalian Sama bentuk-bentuk untuk perkembangan dan kemajuan channel kochako Agar channel kochako semakin harinya Semakin sukses, spiral, terkena Tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan tonton videonya Karena sudah terputu Dan yang belum subscribe buruan sekarang Tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian oke Terima kasih Guys, kalian aku nyap pakai informasi penting banget buat kalian ya Penting-penting banget ya Ini kalian punya kucing kan Punya kan ya Lalu kalian suka banget ya Habis masak ikan ya Ikannya tersebut ya Kalian taruh di meja makan Lalu kalian tutup dengan tudung Eh tiba-tiba Kucing kalian ya Suka ngambil ikan kalian Saat kalian tidak ada di dapur Lalu kalian penasaran Apa sih alasan kucing mengambil makanan ya Di meja makan kalian Nah simak video yang sama-sama Jangan-sama ya oke Sama halnya Seperti manusia ya Kucing itu memerlukan makanan Untuk tetap hidup dan berkembang dengan sehat Terkadang ya Kucing akan menunjukkan perilaku kebiasaan Di sekitar waktu makan Ketika si kucing mulai lapar Dan banyak kucing juga bisa sangat menuntut Agar si kucing tersebut Dilayani ya Bahkan beberapa kucing nih Mengambil makanan di meja Atau mengejar kita sebagai pemiliknya Ketika sedang memegang makanan Nah ini dilakses dari situs Disprochispat ya Pada minggu tanggal 2 bulan 5 tahun 2021 ya Kucing itu tidak termotivasi oleh makanan Seperti anjing Nah jadi bersikap lapar Sepanjang waktu Mengemis atau merengek Untuk makanan diantara waktu makan Dapat menunjukkan Ada beragam masalah Dengan jadwal makan Atau nutrisi Yang terkandung di dalam makanan tersebut Nah berikut ini Aku akan jelaskan ya Penyebab kucing selalu mengajar Kita sebagai pemiliknya ya Saat kita sedang Memegang makanan Atau kucing mencuri makanan Di meja makan Oke yang pertama adalah ya Jadwal makan Jadi ya guys Kucing itu lebih pintar Dari yang kita kira loh Dan Jika kalian ya Memberi makan Makanan pada waktu yang sama Setiap hari Nah kucing akan tahu Kapan waktu makannya Sehingga ya Waktu makan kucing ya Kucing akan mengeong Sampai kita semua pemiliknya Memberikan makan padanya Sama halnya ya Seperti manusia Ketika kucing lapar Si kucing akan mengirimkan sinyal Ke otak Untuk menyuruh untuk makan Nah ketika Si kucing tidak diberikan makan Sesuai dengan waktunya Si kucing akan mengejar Seseorang untuk memegang makanan Gitu Yang kedua ya Meminta camilan Jadi ya guys Kucing itu Memiliki Pendengaran yang sangat baik Dan akan berlari ya Jika mendengar Suara wadah yang Makanan yang dibawa oleh kita Sebagai pemiliknya Dan ini ya Akan membuat Si kucing bergegas Untuk meminta Makanan Gitu Yang ketiga Ini makanan yang tidak sesuai Jadi ya guys Kucing dengan mudah Bisa melompat ke meja makan Atau tempat Yang memiliki Makanan Enak menurutnya Hal ini bisa terjadi Karena ya Si kucing merasakan Jika ada yang salah Dengan makanannya Sehingga Si kucing mencari Makanan yang lain Tuh guys ya Banyak kan Yang hal-hal unik Yang Pernah kalian rasakan Aku juga pernah mengalami Loh guys ya Ketika Aku Sedang memasak Ikan Gitu ya Atau sedang Membawa makanan Gitu ke rumah Pasti ya Kucing tersebut Bakalan Ngikutin aku ya Gendat Penasaran dengan apa Yang aku bawa gitu Oke Yang keempat ini ya guys Yang terakhir ya Kucing aktif Jadi gini ya guys Kucing yang sangat aktif Yang mendapatkan makanan Dalam jumlah Yang tidak Mencukupi Selama waktu makan Kemungkinan besar nih Akan mencuri makanan Di meja makan kalian Jadi ya guys Kalian harus waspada Hati-hati ya Jangan sampai ya Makanan yang harusnya Kalian makan bersama Keluarga kalian Atau makanannya Harus kalian makan sendiri ya Di kos-kosan Mungkin gitu ya Bakalan dicolong Sama kucing kalian Kalau kalian tidak Berhati-hati ya guys Ya gitu Nah ini ya Meningkatkan jumlah makan Atau memberi makan Makanan yang lebih tinggi Kalorinya Dan nutrisinya Dapat membantu Mencegah kucing kalian Mencuri makanan Di luar makanan Yang kalian akan berikan Kepada kucing kalian Ya guys lucu ya Gemes ya Nah guys Bagaimana informasi Aku sampaikan Semoga bermanfaat ya Jangan lupa Please subscribe Comment Like and share ya guys Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye selamat menikmati selamat menikmati